Lu suka sama mas koki, kata kunci cuma satu, lu harus dapet dulu soft food miara dia. Kenapa? Miara mas koki itu beda sama miara ikan jenis lain. Lu telat sedikit maintenance dia, pasti ada penurunan kualitas dari dia sendiri. Chamber pertama, gua pake beras matala. Itu seminggu sekali maintenance tuh, kuras total. Untuk chamber kedua itu, gua pake untuk dipalut ini, pakenya sarung jok sama-sama mekanical juga. Itu biasanya dibersihinnya per sebulan sekali. Lanjut masuk ke chamber ketiga, pake kristal bio di mix sama biohome. Intinya sama-sama warma bakteri lah. Di chamber keempat, karang jahe sama kristal bio. Chamber kelima, kebetulan gua disini pake UV 3 batang. Dengan watt masing-masing 60 watt. Kalau gua disini, lengkap dari mulai timbangan geraman dan obat-obat khusus itu, kita harus punya tuh guys. Karena lu harus siap antisipasi dengan penyakitnya si ikan tersebut. Namanya lu miara hobi apapun, lu harus bisa jadi dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di film kartun Casper, dimana sosok Casper itu botak dan baik hati. Nggak itu juga sih, sebenarnya awalnya malah dari goyonan teman-teman mas Koki juga sih. Karena sosok Casper itu katanya gua banget, kayak gitu. Awal mula gua main mas Koki itu semuanya serba dari kebetulan. Kenapa dari serba kebetulan? Pas gua kuliah, ngekos, ada spare tempat 1 meteran. Nah, dimana gua pada saat itu beli tank dengan ukuran yang sama di spare yang dari kosan gua itu. Belanja nih ke pasar kartu ini deh. Situ abis gua belanja, lama-lama tuh udah mulai tuh rasa timbul suka sama mas Koki-nya tuh lama-lama makin meningkat. Mulai lah miara ikan dari mulai fancy, fancy night ke fancy rapi. Baru setelah itu mulai-mulai main Koki Show di tahun 2010 akhir gua. Awal-awal setelah main Koki Show itu. Sampai periode itu di 2017 gua udah mulai break tuh. Karena menurut gua main Koki itu udah tamat gua. Berganti ke hobi lain yaitu gua main ayam adu. Sampai main ayam adu, berjalan-berjalan-berjalan-berjalan. Teman-teman mas Koki yang udah senior-senior ngumpungin gua lagi buat pada saat itu buat bantu-bantu ngejuri deh. Cuman satu sebuah lagi tuh udah gak menyarikan sama sekali. Mulai start ngejuri, 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 ngejuri. Di periode tiga tahunan lah sampai ketemu importer besar tuh pada saat itu gua. Dia bilang suruh bantu-bantuin dia buat bantu promonya dan bantu penjualannya di rukonya dia. Mulai lah gua tuh pada saat itu mulai ngegroom ikan lagi di tahun 2019. Dan muncullah nama kespor yang tadi gua bahas dari awal tuh. Lu suka sama mas Koki, kata kunci cuman satu. Lu harus dapet dulu sok untuk miara dia. Kenapa? Miara mas Koki itu beda sama miara ikan jenis lain. Lu telat sedikit maintenance dia, pasti ada penurunan kualitas dari dia sendiri. Latar belakang menjadi grumer. Yang pertama, gua suka mas Koki dulu. Kenapa gua suka mas Koki? Lu miara nih dari kecil yang ngasih lu pilihan lu dari beberapa breeder. Misalnya contoh, ikan size gini nih. Lu groom sampai ke size-size di 15 cm. Perubahannya itu pasti sangat lu nikmatin banget. Apalagi konteksnya lu bicara sehari kualiti. Di situ akan lu menemukan kualitas grooming itu sejauh mana kalau udah ngerasain grumer ikan itu. Teknik grooming yang gua lakuin di kespor itu yang pertama, materi bahannya dulu nih guys. Lu sejauh mana nguasain si materi bahan ini nih guys nih. Lu mau nyari bahan di baby junior atau mau nyari bahan di ikan-ikan gede. Contoh sampe jumbo suju. Terus yang kedua, treatment. Kalo bicara treatment, lu harus menguasai dulu nih kualitas air di tempat lu tuh seperti apa. Cocoknya di combine dengan media apa. Gua di kespor sih kayak gitu harus ketemu udah settingan ya kalo di kespor. Terusnya untuk masalah pakan, sekarang sih pakan-pakan aftermarket udah banyak ya bro. Mulai dari racikan, yang bermerek juga ada. Kebetulan sih gua kalo disini pake pakan sendiri sama pellet, pellet grot. Itu sih kalo pellet grot gua masih beli. Kalo untuk pakan yang buat ngebentuk otot, ngebentuk ini tuh gua bikin sendiri. Untuk fasilitas grooming di tempat ini, disini. Yang pertama, pakan. Lu mau cari pakan seperti apa. Yang kedua, ini sih yang paling utama banget nih. Media filter. Itu yang sangat menentukan sepengalaman gua nyara ikan. Apalagi khusus buat mas Koki ya. Sangat sentral nih media ini. Dan lu juga cara merawatnya juga media tersebut tuh harus bener-bener teliti. Dari mulai mechanical, lu harus nguras berapa minggu atau berapa bulan. Kalo gua disini sih kebetulan, kalo untuk chamber pertama itu gua seminggu sekali. Chamber kedua sama mechanical itu untuk di sebulan sekali. Itu contoh nih, chamber pertama gua pake beras matala. Itu seminggu sekali maintenance tuh, kuras total. Untuk chamber kedua itu, gua pake untuk dipalut ini, pakenya sarung jok. Sama-sama mechanical juga. Itu biasanya dibersihinnya per sebulan sekali. Lanjut masuk ke chamber ketiga, pake Crystal Bio di mix sama Bio Home. Intinya sama-sama rupa bakteri lah. Di chamber keempat, karang jahe sama Crystal Bio. Chamber kelima, kebetulan gua disini pake UV 3 batang. Dengan watt masing-masing 60 watt. Terusnya tinggal maintenance air aja sih guys. Di situ lu, water chance. Kalo gua biasanya water chance setiap hari tuh gua buang 10%. Untuk menjaga stabilitas amoniaknya aja. Kenapa gua memilih Mas Koki? Yang pertama, dia beauty banget guys. Cara dia berenang, dia punya leok badan itu indah. Mungkin itu yang bikin gua jatuh cinta sama Mas Koki kali. Selain itu, Mas Koki cenderung stabil. Kenapa gua bilang stabil? Dari mulai gua awal main di tahun 2010-an sampai saat ini. Gak ada dia namanya penurunan. Klet, naik, klet, naik, klet. Dibanding jenis ikan lias yang lain. Untuk Mas Koki yang gua grooming disini tuh ada 4 varian. Yang pertama, Oranda, Rancu, Demekin, sama Ryukin. 4 optional itulah hampir semua orang suka untuk grooming sih. Karena jenis 4 ekor itu yang buat show quality-nya. Dibanding jenis lain kan masih ada Tokyo tuh. Tapi Tokyo kan gak sertifikan untuk bicara show-nya. Gak seramai kan yang set-cue-nya lah. Keuntungan dan kekurangan untuk grooming ikan masker. Yang pertama kita bicara keuntungannya dulu ya. Semakin lu udah bisa nge-grooming ikan mas Koki, itu semakin value juga. Alhamdulillah lumayan guys. Disitu tinggal lu kembangin, cari milih bahannya yang baik. Lu rawat, jadi, atau menang. Disitu kan akan timbul value tuh. Buat diri lu sendiri. Dan operasional palut lu sendiri disitu. Kekurangannya paling kalau kita lagi pancar oba aja kali ya guys. Disitu biasa lah. Ikan sakit, ikan mendem, kenaingsan. Pemilihan ikan, kebetulan gue ada beberapa temen breeder ya. Itu dari temen-temen breeder Tulung Agung juga gue sering ambil ikan. Temen-temen breeder dari Jakarta juga ada contohnya. Kayak dari Bang Jamal, gue ada ambil ikan juga. Dari Abun Lampung, gue ada ambil ikan juga. Terus beberapa ekor import, gue ambil ikan juga dari Thailand. Untuk jumlah berapa ekornya, kalau bicara overall, hampir 300-400 ekor lah. Itu overall ya, bicara shownya juga ada, commercial groupnya juga ada, fancy-nya juga ada. Cuman kalau kita nyari yang benar-benar great show-nya, banyak di jenis rancu sih ya. Sama Ryukin. Palut gue tuh ada tiga, ada dua, fiber ada tiga, pengakwarium ada satu. Fungsinya, palut pertama yang di atas ini buat grooming ikan-ikan show quality yang size dari baby sampai junior. Untuk yang palut ini, buat grooming ikan di size di 20 cm up lah. Untuk yang fiber, biasanya gue itu buat grooming ikan-ikan fancy sama commercial group guys. Kalau bicara hama, atau penyakit yang ada di maskoki itu, biasanya kalau pancar obat seperti ini sih, paling pahit-pahit yang kita temuin itu biasanya inksang, atau inksang busuk, itu yang paling mematikan di maskokin. Karena lu telat penanganan untuk penyakit ini, dia akan ngembetnya cepat banget mularnya ke teman-teman yang lain. Cara pencegahannya, biasanya sih, lu harus tahu teknik pengobatannya sih. Kalau gue di sini, lengkap. Dari mulai timbangan geraman, dan obat-obat khusus itu, kita harus punya tuh guys. Karena lu harus siap antisipasi dengan penyakitnya si ikan tersebut. Namanya lu miara hobi apapun, lu harus jadi dokter. Untuk sell ikan-ikan yang ada di Casper, biasanya kalau untuk show quality, kita udah ada marketnya sendiri tuh guys. Buat tim kita sendirilah, circle-nya. Contohnya ke si A, si B itu, kita tinggal kasih tahu aja. Oh, om, ini adikan bagus, pasti salt. Terusnya untuk tahap kedua, kita export. Filipin, Vietnam, Singapura, itu untuk maskok Indonesia, itu sudah mengasia lah kasarnya lah. Ada pun juga teman-teman yang lain tuh, untuk ekspor yang lebih luas lagi juga, ada kayak bangsa Eropa, Australia, itu udah ada. Kalau untuk bicara show, kita abis setiap event, ikut semua. Kayak di Tulung Agung, di Jakarta, di Surabaya, di Solo. Untuk yang terbaru ini, ada IGOC, round ketiga, itu kebetulan konsep itu internasional, kita ikut juga. Kita turun lima ekor, semuanya dapet poin sih. Dan plus satu, ada yang jumbo champion juga di orang. Mengenai kenapa saya masih dipercaya jadi juri lagi, ya mungkin teman-teman panitia, masih mempercaya kali, saya masih menilaikan teman-teman juga. Kan kadang ada plus punya saya juga tuh, lu ngejuri, sebenarnya gak boleh dibayakan juga. Sebenarnya sih kata kuncinya cuma satu sih. Ikan lu bagus, mau ngejuri siapa, itu namanya menang, ya menang aja. Karena emang ikan lu kualitasnya bagus. Untuk plan future, cita-cita saya sih, satu, plan punya farm sih. Farm yang bener-bener, no, gak grooming doang, cuma nyetak juga yang berkualitas. Harapan untuk grooming mas Koki, semoga muncul varian-varian terbaru, dan industri mas Koki ini terus berkembang, di sayang antero Nusantara lah. Kita sekarang sih udah gak kalah lah, sama Thailand, sama Cina, kalau untuk bersaing di ekspor. Kualitas Indonesia sekarang sudah mendunia sih. pesan-pesan buat teman-teman dari gua yang baru mau mulai grooming ikan mas Koki, lu harus punya shot lu dulu nih, lu udah mencintai ikan mas Koki belum? Kalau lu sudah, baru lu nyaman ngejalaninnya, tinggal lu ngejaga air, tinggal lu maintenance media filter lu, pasti hasilnya tidak akan bohong deh, jadi kan lu. Halo sahabat tentara tiga, kali ini gua akan ngejelasin spek ikan yang buat kontes ya. Ini ada dua contoh, oranda dan rancu. Ini yang pertama oranda. Ini contoh oranda yang spek ikan kontes. Yang pertama, teman-teman perhatiin tuh, dia punya bentuk kepala. Bentuk kepala, ini kebetulan jenis kepalanya ini cherry head. Ini contoh kepala oranda yang siap turun kontes ya. Sudah jadi. Dia punya pipi udah mulai tebal, wannya jam mulai juga sudah bagus. Terus yang kedua, body. Dia punya body, teman-teman bisa lihat sendiri, udah mulai turun. Cuman untuk body segini, dia masih bisa maksimal lagi, dan masih bisa besar lagi, karena belum terlalu mundur ke belakang. Dia punya jendaknya masih ada tuh. Dia ideal ya guys, segini guys. Kenapa gua bilang ideal? Karena ekor ini tidak boleh melebihi di badannya dia. Kalau secara juri nilai itu, satu, tiga, satu. Jadi body ini, nggak boleh lebih kecil dari kepala, atau nggak boleh lebih kecil dari ekor. Harus balance. Dia harus tiga nih. Ini angkanya dia. Setelah kita tadi lihat oranda, berikutnya yang kedua, yang kedua, rancu black, atau jenis rancu. Sekarang, kita lihat rancu. Yang pertama, kita lihat rancu sama aja sih guys, seperti orang dari yang tadi ya. Tetap anatomi badannya, atau seluruhannya dia seperti apa. Udah masuk spek kontes belum nih, kalau bicara ikan gede. Kalau yang di display ini sih, sudah masuk ya, karena dia punya kepala juga. Ideal dengan body seperti ini. Ekornya juga sama. Sudah ideal dengan body dan kepala seperti ini. Terusnya, yang ketiga, dia punya sudut ekornya juga. Sudah oke, 45 derajat. Lanjut ke, dia punya tulangan, dan sirip-sirip juga bagus. Tebal semua. Dia punya backbone. Sekarang, kita lihat dia punya impression ya. Layak gak, dia punya mental bagus atau enggak. Jangan lupa, like, komen, subscribe, channel youtube Lentera 3. Buat teman-teman yang kepo, pengen tahu asli grooming gue, pengen tahu bahan-bahan materi, yang ada di Casper, lo boleh kepoin social medianya nih. Facebooknya di Casper Farm Depok, sama ke IG-nya juga. Atau di mapnya, Casper Farm Depok, sama. Kalau lo masih mau penasaran lagi, WA gue ada di Tertanung di sini juga, di deskripsi. Thank you ya guys. Bye-bye. 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 I got no filter, I got no filter, no filter, I got no filter, no filter, I got 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 no filter,